Niki Mbah Selamet, dukun paling sakti di dunia maya, di dunia rita, maupun di dunia rina Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bia kabari, masih enak jaman ku tak? Para pemirsa semuanya, semoga senantiasa sehat dan berkah, amin Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya Mbah Selamet ini dukun paling sakti, sakti mandraguna Karena Mbah Selamet bergurunya di Betawi Kalau bergurunya di Jawa Barat, namanya Aset Guna Kalau bergurunya di Jawa, namanya Parto Guna Kalau sakit terus-terusan, katanya diguna-guna Mbah kalau praktek perdugunan, gak pakai trik Kayak si Samsudin itu Karena trik itu permainan anak kecil, anak SD, anak TK Bahkan ada lagunya Trik, 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 bunyi hujan di atas genting Mbah kalau praktek perdugunan juga gak pakai ilmu sulap Kayak si merah itu Karena Mbah gak bisa ngejar Sulap itu larinya kenceng Sulap itu apa Mbah? Sulap itu asu balap Asu itu anjing, jadi artinya apa? Anjing balap Mbah kalau praktek perdugunan juga gak pakai bayar Kayak si Samsudin itu, 5 juta, 10 juta, 15 juta Mbah cukup nyumbang saja, seikhlasnya Yang penting Mbah bisa beli rumah Bisa beli mobil Bisa umroh, bisa haji Cukup Ini salah satu cincin kesaktiannya Mbah Selamet Cincin ini namanya Kinaga Bonar Kalau Mbah Selamet pakai cincin ini Jalan di tempat yang gelap Gak akan terlihat Mbah Selamet juga punya ilmu menerawang Ilmu terawangan Menerawang ruang angkasa Dalam terawangannya Mbah Kalau misalnya hari ini hari Senin Insya Allah Mbah pastikan Besok pasti hari Selasa Mbah juga bisa meramal Masalah perjodohan Kalau para pemirsa itu misalnya seorang wanita Mbah pastikan Pasti jodohnya pria atau laki-laki Loh Mbah itu kan ada pernikahan sejenis Pernikahan itu harus sejenis Manusia dengan manusia itu sejenis Jangan manusia dengan kambing Itu beda jenis Itu beda jenis Maksudnya Mbah Laki-laki dengan laki-laki Loh Laki-laki sama laki-laki kok nikah Emang mau main pedang-pedangan Mbah juga bisa meramal Pangkat dan jabatan Kalau pemirsa misalnya Seorang perwira menengah polisi Kinerjannya bagus Rajin Tidak macam-macam Mbah pastikan Nantinya akan naik pangkat Menjadi jenderal polisi Nggak mungkin jadi jenderal TNI Mbah katanya Kalau pergi ke dukun Jadi sirik ya Mbah Betul Pemirsa semuanya Kalau sampai percaya sama dukun Nanti sholatnya 40 hari 40 malam Nggak diterima Mendingan pergi ke orang tinter Dimana ke orang tinter? Di sekolah-di sekolah Bapak dan ibu guru itu adalah Orang tinter Waktunya banyak yang nanya Pak guru Yang ini apa namanya? Tapi ada juga loh Teman saya Nggak pergi ke dukun Sholatnya juga nggak diterima Emang kenapa Mbah? Lawang nggak pernah sholat Mbah katanya Kalau ke dukun itu Harus pakai syarat Mbah Ada yang minta Segenggam tanah Dari kuburan Kalau Mbah selamat Nggak perlu syaratnya Bawa segenggam tanah Dari kuburan Yang Mbah perluin Surat tanah Atau Sertifikat tanah Dukun itu Seperti Mencari ikan Di air yang teruk Maksudnya Mbah Ya susah dapat ikannya Nyari ikan itu Di pasar ikan Di Akwarium Dukun itu Ibarat Memancing ikan Di kolam tetangga Maksudnya Mbah Ya marah tetangganya Bagi saudaraku semuanya Yang sedang mendapat cobaan Dicoba saja Kalau ikhlas dan kusu Insya Allah Percobaannya berhasil Bagi yang sedang mendapat ujian Ya dijawab saja Diisi saja Kalau ikhlas dan kusu Insya Allah Ujiannya lulus Bagi yang sedang mendapat Masalah Langsung saja Pergi ke kantor pegadian Karena disana Tempat menyelesaikan masalah Tanpa masalah Yang sedang mendapat Persoalan Cari kunci jawabannya Jangan mencari kunci mobil Dan motor Di rumah tetangga Itu namanya maling Malah mendapat Persoalan Hidup ini Gak usah neko-neko Yang penting Cukup Punya dua rumah Cukup Punya empat mobil Cukup Punya empat puluh kontrakan Cukup Di sini saja Video Mbah Selamat Kali ini Ketemu lagi Di video berikutnya Guyonan Karung Mbah Selamat Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax